Lalu apa perkembangan terbaru dari lokasi meledaknya pabrik kembang api di Tangerang, Banten? Kita segera bergabung dengan Iswari Anggit. Ya Anggit, apa perkembangan terbaru di lokasi? Anggit? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa di rumah. Beginilah kondisi dari lokasi kebakaran, yakni PT. Panca Buana Cahaya. Dan memang hingga saat ini masih dalam penjagaan ketat pihak kepolisian. Selain itu David, memang siang tadi telah dilakukan olah TKP lanjutan oleh petugas gabungan dari tim Inavis dan juga puslap for Polri. Dimana dari hasil olah TKP tersebut telah diamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah bubuk mesiu dan juga sampel kembang api yang langsung dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan David diharapkan dalam dua hari ke depan sudah diketahui hasil, yakni apa yang menjadi penyebab dari kebakaran ini. Selain itu David, kami juga menerima informasi bahwa 10 orang yang sempat dinyatakan hilang, 7 di antaranya telah ditemukan dalam kondisi sehat walafiat dan saat ini sudah kembali ke keluarga masing-masing. Selain itu juga David dan pemirsa di rumah, 23 orang korban luka lainnya saat ini sudah dipindahkan ke RSUD Tangerang untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Dan memang dari Polres Metro Tangerang, menghimbau bagi Anda yang merasa kehilangan keluarga dalam kejadian naas ini untuk dapat segera menghubungi Polsek Teluk Naga dengan membawa foto korban dan juga identitas korban untuk memudahkan proses identifikasi dari 47 korban meninggal. Demikian saat ini yang dapat kami sampaikan, David. Ya baik, terima kasih Iswari untuk informasinya.